2022 Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran sebagai agent of change Dinamika perubahan yang dapat dilakukan mahasiswa yang diiringi dengan ide cemerlang menjadikan mereka orang yang berkompeten Proses untuk menjadi kompeten tidak bisa didapat tanpa diiringi dengan usaha dan pelarian Arus perubahan dan perkembangan yang sangat pusat ini haruslah diiringi dengan sikap dan tindakan yang responsif Implementasi soft skills dibutuhkan dalam era industri 4.0 Dengan harapan mahasiswa mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat Menyari hal baru yang sesuai dengan nilai dan normasi Di sini, Jeparteman PSDM, BMKM, FUNY memfasilitasi para mahasiswa khususnya mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang diantaranya Leadership, Entrepreneurship, dan juga Research melalui kegiatan Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022 Leadership, bidang yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan Bagi mahasiswa baru seperti Teamwork, Management Skills, Problem Solving, and Creative Thinking yang didapatkan dari pembuatan projek kelompok berupa webinar, podcast, ataupun kegiatan sosial Entrepreneurship, bidang untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa baru mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara membuat business plan dengan baik dan benar Research Bidang yang fokus untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa baru dalam hal kepenulisan ilmiah atau biasa disebut dengan PKM Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi di bidang kepenulisan kedepannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati, Saudara Gozi Abimanyu, selaku Ketua BMKM FEUNY 2022 Yang saya hormati, Saudari Amalia Afin Fadila, selaku Ketua Panitia Student Development Program 2022 Yang terhormat, Saudara Andin Rahman Sidik, selaku Narasumber Workshop Fasilitator Entrepreneurship Student Development Program 2022 Dan tak lupa, segenap peserta dan panitia Workshop Fasilitator Entrepreneurship yang berbahagia Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas limpahan rahmat dan hidayahnya Sehingga pada pagi hari ini, Minggu 11 September 2022 Kita dapat berjumpa melalui platform Zoom Meeting dalam acara Workshop Fasilitator Entrepreneurship Student Development Program 2022 Dengan tema, Develop Potensial, Kreativity, How to Communicate and Become an Entrepreneur by Learning from Expert Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenankanlah saya, Maris Dwika Salwajitra Rusadi, selaku Moderator Untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini Susunan acara sebagai berikut Yang pertama, pembukaan Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang ketiga, penyampaian materi oleh Narasumber Yang keempat, sesi tanya-jawab Dan yang terakhir, penutup Sebelum memasuki acara yang pertama Saya akan menyampaikan beberapa tata tertib yang harus ditaati Peserta pada workshop fasilitator pagi hari ini Yang pertama, peserta wajib mengganti nama pada Zoom dengan format bidang kepanitiaan underscore nama Selanjutnya, peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan Dapat menuliskan di kolom chat dengan format nama underscore bidang underscore pertanyaan Atau menggunakan fitur raise hand hingga dipersilahkan on mic oleh moderator Selanjutnya, semua peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera Dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia Peserta wajib screenshot acara workshop Karena akan digunakan sebagai bukti kehadiran pada Google Formulir Presensi Peserta dilarang meninggalkan room sebelum ditutup Dan form presensi akan dibagikan di akhir acara Yang terakhir, mohon untuk mengikuti arahan Dan apabila mengalami kendala Dipersilakan untuk bertanya di grup atau kolom Zoom meeting Baik, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan Marilah kita buka acara pada pagi hari ini Dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa, disilakan Berdoa selesai Acara yang kedua yaitu Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Kepada panitia yang bertugas saya, persilahkan Terima kasih telah menonton! 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 Acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber Terima kasih telah menonton! 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 Abris! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! saya untuk sharing-sharing pada pagi hari ini gitu dan juga yang saya hormati kepada Ketua Panidia juga kepada Ketua PEM yang semoga acara SDB ini bukan hanya semata-mata acara seminar melainkan juga sebagai ajang nantinya bibit-bibit dari Ormawa maupun yang nantinya akan bertanding di kompetisi entah itu kompetisi akademis maupun non-akademis seperti itu sebelumnya saya mau tanya kira-kira dari teman-teman semua apakah online di rumah atau satu gedung di DFA gimana? apakah online semua di rumah masing-masing atau satu gedung? oke silahkan teman-teman ini ditanya loh sama Kak Andin udah request katanya Kak dikos oke dikos mas Andin oke online ya berarti teman-teman oke nah karena nanti ada sesi asalnya kayak seneng-senengnya gitu jadi karena berhubung kalian online ya berarti sesuai sesuai planning saya untuk melakukan games-nya tersebut nah baik disini saya akan memaparkan ya sebelumnya dari Panitia apakah sudah menyampaikan PPT-nya oke baik disini akan saya akan menyampaikan tentang fasilitatornya nyaman makin mudah capai tujuan nah disini teman-teman semua semua fasilitator ya itu ketika menyampaikan atau mungkin memberikan arahan kepada mabah atau audiens ketika kalian memberikan arahan yang tidak hanya semata-mata istilahnya bukan hanya udahlah saya menyampaikan tugas selesai yaudah gitu enggak tapi nanti ketika teman-teman menyampaikan dengan nyaman dengan mereka istilahnya enggak beban atau mungkin istilahnya saling berbagi sharing mau seneng-seneng gitu pasti nanti akan mudah dan mulus gitu untuk mencapai apa sih tujuan dari masing-masing fasilitator dan juga acara SDP ini oke next nah baik teman-teman sebelumnya ada yang bisa bantu jawab ada yang bisa bantu jawab apa sih itu fasilitator coba mumpung masih pagi dan masih bersamangat teman-teman masih pagi acara juga baru dimulaikan yuk siapa satu aja kasih satu aja apa sih pengertian fasilitator menurut kalian coba salah satu aja silahkan itu tercapai dan juga sesuai dengan tujuan fasilitator fasilitator itu layaknya sebuah pipa sebuah pralon jadi SDP ini adalah muaranya atau istilahnya waduknya kemudian gimana fasilitator atau istilahnya tadi pipa itu menyalurkan ke rumah-rumah seperti itu teman-teman nah seorang seorang fasilitator itu berfungsi untuk mengembangkan orang-orang dalam suatu kelompok tetapi perannya bukan untuk menyedia informasi misi seorang fasilitator adalah memahami tujuan kelompok yang difasilitasinya dan membantu kelompok itu untuk mencapai tujuan nah disini yang perlu dikalisbawahi adalah teman-teman fasilitator ini tidak hanya menyampaikan suatu informasi yang telah didapat kemudian disalurkan kembali tapi bagaimana informasi itu dikembangkan dikelola agar teman-teman yang audiens atau mabah itu menjadi paham dengan apa sih konsep yang dibawa oleh kakak-kakak fasilitator ini terus kita harus bagaimana jadi jangan serta-merta cuma menirahkan informasi ini ada dua BMC kerjakan jangan seperti itu karena nanti akan berdampak kebelakangnya nanti kita akan bahas dampak-dampak apa saja ketika fasilitator itu meneratkan sistem yang seperti itu nah oke lanjut next oke nah peran fasilitator nah peran fasilitator ini adalah seorang pemimpin yang memberikan arahan ke peserta secara nggak langsung teman-teman semua ini ya pemimpin pemimpin bagi kelompoknya masing-masing saya nggak tahu ya kalau yang sekarang itu ada berapa kelompok kalau di tempat di tahun saya dulu itu satu fasilitator itu mengampu atau membawa anak kurang lebih 20-an 20-an lebih dikit kalau nggak salah 20-an 20 pasting nah kalau yang sekarang nggak tahu ya nanti kan kemudian dipecah lagi menjadi 5 kelompok kalau nggak sekarang mungkin 6 atau 7 karena bertambahnya mahasiswa baru seperti itu nah kalian itu nanti adalah seorang pemimpin gimana kelompok kalian itu bisa istilahnya bekerja sama dengan kalian para fasilitator agar tujuan sebenarnya apa sih tujuannya tugas-tugas yang diberikan itu apa gitu jangan sampai teman-teman yang ada di mahasiswa baru itu kebingungan loh ini gimana sih dari kakak fasilitatornya aja nggak jelas terus kita gimana mau ngerjainya nah maka dari itu kalianlah sosok pemimpin dari masing-masing kelompok dimulai dari hal kecil itu tadi nanti akan berdampak sampai ke belakang karena SDP ini kan juga istilahnya nggak cuma seminggu dua minggu kalau dasar hampir sebulan ya hampir sebulan untuk SDP ini sampai besok proposal proposal dibuat gitu oke lanjut nah selanjutnya adalah pembantu kelompok bersedia untuk mendengarkan serta memberikan rasa nyaman pada para peserta untuk dapat menjalani proses belajar dengan optimal nah ini dia fasilitator itu nggak cuma ibaratnya kalau orang-orang bilang itu jangan kayak mandor ada istilah yang dibut jangan kayak mandor cuma nyuruh-nyuruh doang tapi nggak jelas ada hal yang seperti itu nah kalianlah yang nanti istilahnya membimbing mereka bahwasannya ketika ada tugas yang sekiranya disuruh membuat PMC membuat proposal atau tugas-tugas yang lain itu setidaknya kalian harus menjelaskan gimana sih menjelaskan dengan benar atau mungkin menjelaskan istilahnya nggak terlalu sepanang nggak terlalu low juga itu juga perlu diperhatikan teman-teman nanti akan dibahas di next halaman nah kalian disini memberikan rasa nyaman kenapa harus nyaman ya kan kalian adalah tim kalian ketua dan anggota itulah yang nanti menjadi bawaan kalian kalian gimana caranya bekerjasama agar tujuan untuk SDP khususnya di entrepreneur ini tercapai seperti itu oke lanjut nah ini dia strategi menjadi komunikator tadi udah dibahas ya tentang fasilitator istilahnya kita spill-spill sedikit tentang fasilitator itu apa kemudian job desknya itu apa gitu ya nah sekarang gimana sih strategi komunikator khususnya bagi fasilitator khususnya bagi fasilitator karena percuma teman-teman punya ide kalian punya gagasan kalian punya argumen kalian punya istilahnya unek-unek apa ya unek-unek itu kayak kalian mbak halusnya kayak gini tapi kalian tidak bisa mengkomunikasinya itu percuma teman-teman itu sama halnya kayak seorang investor yang punya bisnis bagus dia punya usaha bagus dia punya istilahnya menjanjikan seperti itu tapi ketika dia berhadapan dengan klien dia berhadapan dengan mungkin orang yang mendanai bisnisnya atau pengusaha yang mencari investor kalau dia ada pengusaha yang berhadapan dengan investor tapi dia penyampaiannya juga tidak tepat itu juga tidak bisa teman-teman nah oleh karena itu untuk strategi komunikasi ini perlu perlu gitu jangan hanya kita punya ide langsung kita jebloskan atau kita paparkan kepada mahasiswa atau kemabak atau keabdian seperti itu karena dampaknya dampaknya kalau kita langsung door to door langsung door to door nanti itu nanti akan berimbas pada kayak yang pertama otak itu nge-lag langsung ditembak seperti itu coba dekat teman-teman baru ibaratnya baru nongkrong atau baru apa gitu tiba-tiba 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 langsung ditembak mas bikin bisnis itu nanti otak langsung respon apa sih bisnis apa gitu maksudnya otak secara nggak langsung nanti akan respon bahwa ini tuh belum siap otak belum siap untuk merespon apa sih yang kalian tanyakan sama halnya tadi pengusaha ketemu investor nah ketika pengusaha bertemu dengan seorang investor tadi itu dibutuhkan strategi komunikasinya jangan langsung ditembak terus langsung ditembak aduh saya punya bisnis saya punya istilahnya usaha menjanjikan untuk ke depannya gitu jangan semerta-merta langsung ditembak dengan sebuah ide ataupun gagasan seperti itu nah gimana strateginya oke next selanjutnya nah pertama nih teman-teman yang perlu diperhatikan ketika kalian menjadi komunikator atau mungkin menjadi fasilitator nah ada tiga hal yang harus kalian perhatikan yang pertama itu adalah tipe agresif teman-teman ada tiga hal kedatakan yang harus pendekatan yang harus kalian lalui yang pertama adalah tipe agresif diklik lagi nah oke nah tipe agresif ini merupakan tipe yang dimana seseorang itu fasilitator itu atau orang yang berkomunikasi itu dia menang sendiri dia menghakimi memotong atau mendominasi nah tipe-tipe agresif ini melakukan pendekatan dengan cara yang istilahnya lebih mungkin bisa dibilang bukan brutal tapi lebih memaksa memaksa bahwa ide yang dia miliki itu lebih benar ide yang dia miliki itu itu lebih baik nah biasanya tipe agresif ini dilakukan biasanya ya biasanya dilakukan orang yang memiliki jabatan orang yang berkodokan tinggi orang yang berduit itu yang biasanya dimiliki adalah agresif karena apa teman-teman jika teman-teman istilahnya mendengar bahwa kalian nih baru berdiskusi kok ada orang yang kok ngobrol terus dia mau ngomong pengennya tuh kayak gini pengen A ya A kalau nggak mau ya dia pergi atau nggak malah dia marah-marah seperti itu nah tipe ini nantinya akan berdampak kepada para audiens gitu audiens merasa bahwasannya ini dia itu nggak bisa diajak kerja sama dia nggak bisa diajak kompromi seperti itu nanti juga audiens juga merasa nggak mau mausnya aduh saya punya ide tapi kok nanti di di apa ya mungkin ditrabas atau mungkin sama dia nggak diperhatikan seperti itu jangan sampai seorang komunikator seorang fasilitator itu memutus atau memutus pembicaraan yang sedang dibahas atau bahkan nge-mute ya atau istilahnya memutuskan pembicaraan atau menghentikan pembicaraan itu nanti yang dampaknya ke audiensnya seperti itu jangan sampai tiba-tiba kok langsung memotong pembicaraan atau menghakimi atau dia merasa itu nanti dampaknya ke audiens audiens itu nanti bakal merasa kayak nggak dianggap dia nggak dianggap dia yang ngomong cuma sepatah ngomong tapi audiennya ya yaudah deh mau gimana itu tipe yang agresif selanjutnya tipe pasif nah tipe pasif ini dia lebih banyak diam dia tidak bersadiri dan juga selipir tipe pasif ini terkadang dia itu ketika menerima tugas misalnya dari kan biasanya kalau SDB itu kan ada ketua apa ya acaranya gitu ya dari acaranya atau apanya aku lupa dia memberikan arahan-arahan bahwasannya tanggal sekian disuruh membuat BMC gitu nah nanti fasilitatornya cuman yaudah deh aku dikasih mandat cuman bikin BMC doang ke Mabanya yaudah diserahin serahin aja gitu nah tanpa dia menjelaskan atau mungkin dia menjelaskan cuman sedasar-dasarnya kayak misalnya dijelasin nanti bagian BMC nanti bagian ini disuruh disini aja ya terus komen disi se-apa yang mirip-mirip dengan ini kayak leh-leh luweh gitu leh-leh luweh itu kayak terserah sakarapmu gitu nah dengan tipe yang pasif atau tidak percaya tidak atau mungkin lebih banyak dia tidak tidak mau menggagas ya urusan lebih dalam atau mungkin dia sedang malas atau mungkin dari teman-teman disini ada gak yang menjadi fasilitator itu terpaksa ada gak nah kalau ada atau mungkin kalian memiliki itu rasa itu aduh aku jadi fasilitator jadi nanti mesti bakal sibuk aku padahal nanti kalau biasanya kalau sore atau malam ngegame nongkrong ini malah ngurusin anak-anak adakah misalnya teman-teman memiliki sifat itu tolong dirubah karena kalian membawa mabai enggak cuman sehari dua hari ini hampir sebulan juga kan acara SDB karena nanti juga yang SDB entrepreneur itu berkepanjangan gak cuman seminggu dua minggu nah tipe pasif ini nantinya berdampak pada audiens kenapa ketika nanti kan nantikan SDB di entrepreneur itu kan nanti kalau tidak salah dipecah ya kalau tidak salah dipecah misalnya satu fasilitator membawa 20 anak 20 anak nanti pecah lagi mungkin jadi 4 atau 5 lagi 5 kelompok atau 4 kelompok seperti itu nah ketika kalian memiliki sifat pasif misalnya kelompok A bertanya kak untuk mengerjakan BMC bagian ini gimana yaudah kalian kerjakan seperti ini ya sesuai instruksi yang ada sesuai template yang ada kemudian dia akhirnya mengisi sakar PDW mengisi sesuai yang setahunya kemudian dicontoh atau mungkin ditanya pihak yang B yang B juga berbeda ternyata nah nantikan nantikan berujungnya kepada fasilitatornya sendiri ketika kalian bingung eh maaf ketika maabannya bingung audianya bingung otomatis nanti bertanya ke pendampingnya ke fasilitatornya makanya lebih baik kalian pusing di awal kalian menjelaskan sedemikian rupa sampai kalian mood berbusa atau mungkin bener-bener sampai poin ditanya sampai bener-bener paham betul jika udah paham silahkan lepas biarkan mereka berkelana sendiri sesuai yang udah di instruksi tapi kok bener-bener cuman ibaratnya cuman menyalurkan tanpa ada pengembangan atau memberikan arahan yang ada nanti tersesat seperti itu baik yang ketiga adalah tipe asertif nah tipe asertif ini istilahnya dia bisa dibilang juga gak ke bawah juga gak ke atas dia selalu gimana caranya mencari win-win solution ada yang tau gak win-win solution apa ini yang pernah denger gitu nah win-win solution itu seperti misalnya saya punya gagasan gagasan A kemudian disini misalnya Mbak Maris ya tadi punya gagasan B nah kemudian ada Mas Latif kemudian siapa namanya ada Mas Satri atau yang lain punya gagasan yang lain itu seorang fasilitator berusaha gimana sih agar gagasan-gagasan mereka itu bisa istilahnya ketika disingkirkan juga tidak membandihati dan ketika diterima juga menjadi tidak menjadi beban bagi satu orang saja nah itu adalah tipe asertif gimana dia mencari win-win solution siapa tau dengan gagasan yang banyak tadi mereka kolekan mereka kolaborasikan menjadi gagasan yang baru mereka kombin seperti itu nah tipe asertif ini sangat disenangi karena di satu sisi dia juga tidak selalu lemah tapi ketika ada yang bertanya atau dia berkomplain dia bisa menjawab seperti itu dia berusaha kedudukannya itu tidak dibilang bukan senior banget juga tidak bawahan banget dia satu level dia satu level dengan para audiensnya oke lanjut next nah baik nah ini strategi yang tadi saya bilang di awal tentang bagaimana pengusaha dan juga investor tadi ya nah hebatnya kalimat pembuka kalian pernah enggak sih semisal kalian bertanya kepada seseorang langsung tentu poin tanpa bahasa-bahasa itu beda pernah enggak sih kalian merasai misalnya kalian tanya dengan orang baru misalnya tantang gedung di UNJ mungkin gedung di UNJ kemudian kalian duduk bareng kalian cuma tanya-tanya biasa cuman ya pertanyaan template lah bedakan dengan kalian dengan bahan yang istilahnya pembuka dalam artian pembuka itu tidak langsung ke intinya kalian coba cari hal-hal yang menarik nanti pembahasannya akan beda omongannya pun pasti akan beda disini saya akan mencontohkan ya nah nanti silahkan teman-teman bisa on camera semua bisa on camera semua nah silahkan teman-teman tuliskan hal yang paling disuka atau hobi yang paling disuka atau kegiatan yang paling disuka silahkan bisa dimulai dari sekarang bisa dipikirkan ya bisa dipikirkan apakah sudah teman-teman hal yang paling disuka atau hal yang paling disenangi silahkan on camera semua jika sudah jika sudah coba angkat tangan yang sudah coba angkat tangan saya mau lihat siapa nih yang sudah memikirkan hal yang paling disuka atau yang disenangi coba angkat tangan aku ingin lihat ada belum nih coba ada gak nih coba kalian pikirkan dulu hal yang paling disuka kemudian kalian ketik di kolom komentar kok kolom komentar sih di pengobrol ya di kolom chat yang ada di apa namanya di zoom ini silahkan kalian pikirkan jangan kirimkan dulu jangan kirimkan dulu silahkan kalian pikirkan dulu kemudian kalian ketik coba yang udah angkat tangan dong ibadah belum mengungkap ya malam saya tunggu nih buat teman-teman on cam dan juga tadi tadi oke udah dibikinan belum nih ya udah angkat tangan dong oke udah ya silahkan kalian tulis di komentar hal yang paling disuka jangan dikirim dulu tulis dulu ditulis dulu ditulis dulu ditulis dulu hal yang paling disuka atau misalnya aku suka dikasih uang oh aku suka kalau dipeluk ayang ya terserah silahkan kalian mau ngomong apa terserah coba ditulis dulu oke jika udah silahkan kirimkan dalam hitungan 3 2 1 silahkan kirimkan coba aku pengen lihat sampai tidur oke 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 ini banyak yang rebahan ya oke disini saya mau nyoba ambil salah satu ini punya yang dikasih uang oh diva nah saya mau tanya emang mbak diva kalau dikasih uang gimana emang kalau mau dikasih uang mau beli apa mbak diva mana mbak diva iya alat mas andin kalau dikasih uang mau apa emang mbak diva mau apa ya beli yang apa jadi pengen mas mas oke oh kalau keinginannya emang apa sih belinya mau buat jalan-jalan oh jalan-jalan kira-kira ada kepikiran gitu enggak uangnya itu bisa balik lagi dalam jumlah jumlah banyak gitu dibuterin gitu iya ada kepikiran kayak gitu sih mas oh kepikiran kira-kira kepikirannya kalau kayak gitu mau ngelakuin apa berarti bikin usaha oh bikin usaha kira-kira kalau mbak diva mau usaha emang mau usaha apa mbak belum kepikiran mas belum kepikiran tapi kalau dari hobinya apa dari hobinya mbak diva sendiri apa kalau dari hobi ku sendiri itu kayak nah oke nah gini teman-teman itu tadi sedikit ya sedikit istilahnya tadi kayak hebatnya kalimat membuka nah itu bisa istilahnya terhadikan secara secara apa ya bukan bukan istilahnya secara instan tapi dia mengubah mengorek-ngorek kayak kehidupan dia mengubah mengorek-orek dulu apa sih yang dia suka atau mengorek-orek yang prihal yang dia suka gitu sama halnya kayak gini teman-teman kalian mungkin disini ada penggemar sepak bola oh tapi cewek semua ya drakor lah drakor nah ketika kan cewek semua biasanya ada teman-teman cewek ketemu cewek kalau ngomongin drakor biasanya kayak cocok kayak ngomongin ini gak enggak ini pengalaman pribadi saya sih cewek banyak cewek kalau misalnya bahas kayak drakor entah itu yang kemarin yang apa yang kemarin gitu yang ada drakor yang di penjara yang itu aku gak tahu apa namanya judulnya itu padahal dia belum kenal ngomongin soal drakor itu langsung gado benar-benar kayak seorang kayak udah teman dekat nah tapi beda halnya kalau misalnya ada cewek satu suka drakor yang satu suka film india gak nyambung yang ada film di cut yang ada obrolannya di cut langsung kamu suka kamu lihat drakor ini gak judulnya misalnya kim jong kok kim jong apa misalnya artis korea yang lain lah pasti dia gak paham karena dia gak tahu yang dia suka malah dia membahasnya film india otomatis secara otomatis nantinya nantinya bakal obrolan itu bakal gak seru tapi ketika nanti dia sudah satu level dia sudah satu level dengan yang namanya audience atau mungkin dengan lawan bicaranya itu nanti bakal meremen kemana-mana misalnya tadi udah bahas drakor dia udah bahas drakor tapi tiba-tiba eh kamu sekolah gimana tanyain kegiatannya apa misalnya kalian yang kalian ini pengen buka usaha jelasin ya aku pengen buka usaha gini-gini oh bagus otomatis nanti di sesi itu akan buka sebuah pintu yang namanya pintu pembicaraan dulu saya pernah pakein ini di SDP sebelumnya dulu itu ada anak yang dia itu bisa dibilang dibilang aktif juga enggak dibilang pasif juga enggak jadi dia tengah-tengah tapi kalau di SDP dia baru keluar kalau misalnya di SDP di di SDP di WA ataupun saya dia baru muncul suatu ketika saya ketanya dia bikin story yang bertema kayak kucing-kucing dia punya istilahnya punya hobi punya penyuka tentang kucing akhirnya saya tanya loh kucingmu bagus dia saya itu mau beli saya itu kan dia cuman iseng aku cuman iseng buat mancing dia keluar aku boleh enggak beli kucing itu dia bilang aduh mas saya belum berani kayak kemudian dari situ kemudian aku ngobrol-ngobrol terimakan kucing akhirnya sampai akrab sebenarnya saya mau tampilkan disini tapi gandeng HP-nya gerestat jadi enggak bisa yang satunya gitu jadi mulai dari situ akhirnya yang tadinya dia kayak enggak mau malu-malu mau-mau keluar bahkan ngomong sama saya aja kayak enggak mau akhirnya gara-gara membahas kucing dia itu selalu muncul di grup dia selalu muncul di grup dan on fire terus dia benar-benar misalnya saya tanya siapa yang sudah ngumpulin proposal 2 belum saya bilang gitu dia yang selalu muncul akhirnya padahal itu pas BMC saya suruh misalnya bagian apa nanya bagian-bagian yang di BMC saya yang menjelaskan dia enggak keluar baru jawab dia baru keluar nah itu teman-teman silahkan itu bisa kalian pertekan ketika ada kalian audien yang sekiranya mungkin dia enggak enggak muncul atau apa cobalah gali yang mereka senang karena dengan hal itu siapa tahu kalian itu bakal didengar omongannya kalian itu bakal direspon dan disini kalian juga enggak melulu apa ya istilahnya tidak istilahnya tidak tidak menutup kombinat untuk berbohong ini teman-teman kalian tembuka itu kadang di sedikit pembohongan sedikit kayak gadi yang saya lakukan aku tanya kucingnya dijual enggak semisal dia jawab iya pun aku juga bakal mikir karena aku juga tahu kucingnya mahal sampunya aja mahal sampu kuaca cuma 20 ribu dia sampai ratusan ribu saya paham disitu makanya sedikit berbohong disitu tapi berbohong itu apa? berujunya aktif dia itu nantinya akan aktif makanya hebatnya kalimat membuka itu nanti dia akan kita dapat menyentuhkan level dengan para audiens dan tidak belajar egois gimana caranya kita ngobrol dengan para audiens para mabah mungkin teman-teman mabah dampaknya apa teman-teman? next coba next klik oke nah suasana lebih meriah kenapa suasana lebih meriah? karena yang dibahas itu enggak cuma satu topik tapi bahkan topik yang dia tenangi topik yang dia subscribe otomatis yang sudah disenangi nanti bakal remen kemana-mana banyaknya orang lumpi misalnya mas latif ditanya soal mas manggung dimana mas satu kan suka gitar manggung dimana nanti otomatis dia akan berbicara soal gitarisnya atau mungkin kesenangannya di desain nanti akan ngobrolannya sampai sejauh mana nanti bakal sampai jauh itu nanti ngobrolannya karena sudah tahu dia tahu yang kakak suka dia satu frekuensi dengan saya kemudian ide yang disampaikan jauh lebih mudah dan dibahami nah ketika kalian sudah mengobrol dengan apa yang mereka suka nanti kalian CCP pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mereka itu atau kita itu punya tujuan biar tersampaikan ke mereka seperti itu timbul rasa bangga ya timbul rasa bangga karena apa yang kita suka itu juga disukalah orang lain hobi ya bukan pacar kalau pacar beda urusan itu malah dampaknya nanti faktor X nanti walah kemudian menambah relasi dan pengetahuan kayak saya tadi saya kan tanya tentang kucing saya tidak tahu tipe angora seperti apa kucing model yang abu-abu apa namanya saya tidak tahu tapi saya coba coba bagaimana saya merasa bodoh disitu dan seolah-olah ingin tahu saya sering saya tanya ini kucing apa ini kucing apa nah akhirnya dari situ aku juga tidak tahu oh ini namanya kucing ini dia tidak bisa dirawat sembarangan dia harganya segini saya jadi tahu dan itulah menambah pengetahuan meskipun itu di luar dari aspek apa yang kita mau masukin seperti itu oke next selanjutnya adalah mainkan ekspresi bikin nah kalian merasa tidak sih mungkin apa ya istilahnya kan teman-teman dulu pernah merasakan online kalian pasti merasakan bagaimana dosen mengajar ada yang mengajar cuma diam saja atau mungkin dia apa namanya dia yang cuma mulutnya doang bagi anak-anak selamat menik kali ini aku yakin kalian bakal ditinggal sama kalian itu ditinggal itu pasti karena bosen tapi kalau ada yang dosen atau mungkin pembicara yang dia beraktif dia memperagakan sampai gerakan tubuhnya juga nanti kalian juga pasti akan apa ya istilah itu bahwa dosen itu orang ini itu semangat orang ini itu benar-benar menyampaikan dengan happy no no problem lah seperti itu ada masalah nah ini tujuannya adalah ketika kalian menyampaikan ke mabah jangan hanya dia menggunakan ekstasi saja kalian senyum-senyum sendiri senyum di depan mabah gak masalah kayak saya gini senyum meskipun kalian mungkin belum gak masalah gitu gak masalah tapi itu gunain aja karena itu untuk menekan rasa bosan itu nanti akan menekan rasa bosan meminimalisir karena dulu juga pengalaman di SDP dulu siap aku gak mau nyebut orangnya dia sedikit mungkin karena pemalu ya karena pemalu dan juga jarang juga ngobrol sama orang gak saya gak mau nyebut orangnya dia kayak akhirnya dampaknya di akhir dia dampaknya di akhir bawasannya anak-anak itu kayak males gak teke dia males gak teke dan males kayak dengerin itu yaudah lah dia nyampein nyampein aja nah itu sampai dia itu sambat ke saya nah itulah yang dia lakukan ternyata kalau dia aku tanya kamu kalau ngisi atau mungkin memberikan pemahaman ke anak-anak gimana ya kayak gini terus aku lihat pernah saya ikut pernah saya ikut oh ternyata cuma diem dia cuman diem dia cuman diem gini gak ada ekspresi apa-apa dan tatapannya itu nyebar tatapannya nyebar akhirnya tatapannya nyebar jadi gak fokus ke ke layar HP gak fokus ke layar HP seperti itu itu nanti dampaknya di akhir jadi karena SDB juga sampai satu bulan maka gimana caranya kita menjaga perasaan dari teman-teman biar mereka gak bosan biar mereka gak terlalu monoton dia tahu bahwa yang fasilitatornya itu happy fasilitatornya itu orang yang pan orang yang gak ada beban padahal yang batin asem aku habis ini gini pasti ada kayak gitu habis di putusin ayam harus ngisi kayak gini gimana ya kalian harus gimana caranya muka itu jangan sampai menampilkan hal yang ada di hati kadangnya beda itu memang sulit tapi kalian cobalah kalian coba itu dampaknya benar-benar luar biasa untuk mainkan ekspresi seperti itu next coba klik lagi nah tadi ya saya sampaikan itu meminimalisir tingkat kebosanan dan menjadikan suasana jadi kebosannya oke next nah tadi udah disampaikan ya dasar-dasar gimana sih menjadi fasilitator dengan ilmu yang tadi bisa dibilang dasar banget kalau mau dibahas lebih dalam sebenarnya ada ada tapi nanti kurang nanti kurang apa waktunya atau mungkin di khusus pengembangan ide bisnisnya nanti terpotong seperti itu nah tadi teman-teman udah mengetahui gimana pendekatan yang dilakukan atau mungkin cara-caranya agar mereka tidak bosan atau gimana cara mencari attention mencari perhatiannya mereka itu seperti apa itu udah tadi udah dibelajari ya mungkin ada yang ingat enggak tadi tiga tipe pendekatan ada yang masih ingat enggak tiga tipe pendekatan coba aku mau tanya ada yang masih ingat tiga tipe pendekatan masih apa coba agresif pasif asertif berarti masuk ya masih ingat ya oke dilakukan oleh semua orang bisa banyak banget jenisnya jadi enggak cuman oh kamu bisnis apa aku yang paling suka cuman bisnis kafe atau mungkin bisnis yang sekiranya baru saya mau bikin apa ya gajoan nih rancis gajoan nah padahal bisnis itu enggak cuman itu banyak banget teman-teman dan ini ya catatan buat teman-teman semua seorang fasilitator dan atau mungkin besok kalian mau berkembang lagi bahkan menjadi perusaha jangan memandang bisnis itu cuman dari namanya atau mungkin hal kecilnya seperti itu nah disini nanti akan jelaskan ya beberapa bisnis yang mungkin orang itu melihat bahkan saya juga pernah diceritakan oleh tetangga saya yang juga teman organisasi saya hingga sekarang tentang usahanya seperti itu nah yang pertama yang akan saya bahas itu adalah bisnis agraris bisnis agraris ini adalah bisnis yang lebih ke alam ya teman-teman bagaimana mengelola alam lebih kayak hewan tumbuhan seperti itu ada pertanian perkebunan perikanan perternakan dan juga budidaya seperti itu nah dari bisnis ini teman-teman itu enggak usah aduh nanti tani harus ke sawah nanti harus bajak harus ini harus itu nah tinggal pola pola pikir kalian gimana sih caranya kita bisa bertani tapi kita tidak harus panas-panasan itu ada juga tekniknya tinggal inovasi kalian mengembangkan teknik yang digunakan sama halnya kalian mau ke UNY kalian mau pakai gojek boleh kalian mau pakai jalan kaki boleh kalian mau pakai sepeda boleh mau pakai mobil bebas kalian tinggal caranya yang penting itu sampai tujuan sama juga di bisnis ini seperti itu kalian mau pakai metode yang tanam pakai pralon atau mungkin kalian mungkin sudah paham sistem pertanian atau perikanan yang sifatnya indoor sifatnya tidak perlu panas-panasan kalian gunakan it's okay silahkan gunakan inovasi kalian bisnisnya sama pertanian ini ada suatu kasus di tempat saya yakni di perikanan teman-teman jadi yang di teman saya itu kan usaha dia punya ikan cana ada yang pernah dengar dong ikan cana atau mungkin kakaknya atau adiknya nah jadi gini dia itu kan pelihara ikan cana omsetnya itu juga gak main-main omsetnya itu dia seminggu 30 juta omset ya omsetnya bukan pohon jen besi omsetnya dia 30 juta seminggu suatu ketika ada tetangganya yang nagor karena dia itu kolamnya itu kan milik kas desa dia istilahnya kayak membibitannya itu di kolam desa itu tadi dia ditagor sama tangga mas sampean kok bisa beli motor baru bisa beli barang-barang seperti itu padahal sampean juga istilahnya cuman bibit ikan seperti itu nah inilah yang membedakan ya teman-teman jangan jangan menilai cuman dari dia cuman peterna ikan itu yang perlu dinilai karena gini ikan cana itu adalah ikan hias dan pada waktu itu sedang booming ikan cana itu sedang booming nah sedangkan warga tadi dia hanya pembibitan ikan nila ikan lele ikan bawal ya sewajarnya ikan yang dikonsumsi sedangkan ikan cana itu misal kita itu kalau bibit mungkin kecil ya cuman seberapa mungkin segini ukuran seginilah itu bisa sampai 30-50 ribu terkantung jenisnya juga ikan nila itu hitungannya per kilo per kilo itu 20 ribu 25 ribu atau mungkin berapa lah di supermarket itu segini sehingga ikan cana itu cuman segini itu saja 30 ribu sampai 50 ribu nah itu lah yang bikin orang ilang itu merasa wah kayak kok pertanian masuk bernavator kok itu perlu pengembangan sebuah inovasi gimana caranya oh yang di candor itu mungkin kalian menggunakan teknologi atau apa itu terserah meskipun cuman di satu titik di pertanian ataupun di perkebunan atau perikanan seperti itu jadi jangan serta-merta memandang sebuah usaha itu alah kayak cuma perikanan kok cuman nginggu atau mungkin memelihara ikan doang jangan seperti itu belum tentu yang kalian menghina seperti itu penghasilannya itu justru malah lebih itu benar-benar realita yang ada di kampung saya seperti itu dia satu kampung dan juga satu organisasi pernah sampai juga nah kemudian budidaya budidaya itu jangan menganggap remeh budidaya teman-teman oh gitu oke 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 cepat banget ya 10 menit oke bisa di next industri ada kerajinan itu ada olahan makanan banyak banget ya teman-teman industri rumah itu ada berbagai macam usaha yang di apa namanya dikelola oleh masing-masing warga yang istilahnya nggak terlalu berat yang standar gitu ya coba di next lanjut ke perdagangan aku cepetin nanti di sesi apa namanya di cara motivasi dan juga nanti di tips yang pernah aku lakuin di menjadi fasilitator oke next ini ada sektor jasa sektor dimana kalian melakukan banyak ya jasa-jasa itu seperti jasa transportasi jasa ekspedisi pelatihan koperasi bank perbankan atau mungkin persetakan sebenarnya juga bisa disebut jasa laundry juga bisa disebut jasa tapi lebih demikiannya seperti ini bank perbankan nah ini sebuah ide bisnis juga semisal nanti dari teman-teman fasilitator oh bisnis bank aja misalnya kalian di pasar banyak ini kan di pasar itu istilahnya ada namanya bank budget itu kan mungkin lebih kalau nagih kan nggak gugup-gubu dia langsung nanya dengan banyak seperti itu nah mungkin kalian mau bisnis di perbankan atau bank tadi dengan memanfaatkan para penjual yang ada di pasar dengan ketika mereka meminjam dana kemudian kalian menagih itu sehari sekali tapi dengan bayaran seribu itu lebih enak daripada menagih 30 ribu setiap bulannya orang kalau ditagih seribu itu tinggal itu bakal lebih mudah daripada bu yuran sesasi 30 ribu bu yuran 50 ribu atau mungkin sesuai dengan jumlah yang dia pinjam seperti itu karena itu juga pernah dipraktekan juga dimbring harjo oleh saya lupa namanya dia mempraktekan seperti itu dia istilahnya memfasilitasi para pedagang untuk bisa simpan untuk meminjam dana dengan sistem pengembalian dananya tidak ribet dan memudahkan aku yakin pedagang bawang itu juga lebih mudah daripada pedagang bawang atau 30 ribu bawang itu atau mungkin hal yang lain pedagangnya di sana juga merasa keberatan jika langsung di door-to-door bayar per bulan lebih enak bayar seribu dua ribu per hari daripada bayar istilahnya 30 ribu atau 60 ribu per bulan itu akan lebih berbeda oke next ini ada pariwisata pariwisata juga bisa dikembangkan sebagai bisnis jika teman-teman di desanya atau di wilayahnya itu ada rasa jarah ya kalian posting kalian foto kemudian kalian kerjasama dengan para aparat yang tadi saya di desa kemudian kalian mainkan instagram mainkan facebook mainkan tiktok tentang lokasi ini kemudian nanti kalau misalnya ada pendatang kalian kelola itu ada sebuah bisnis juga misalnya di desa kalian ada wah ini sungainya bagus nih misalnya dijadikan kolam atau apa kalian butuh dana dan berapa ajukan ke kelurahan pak saya minta dana kemudian kalian jadikan bisnis itu bisa itu bisa sebagian nanti masuk kas desa nanti sebagian masuk untuk kemarin didanai oleh kelurahan juga bisa dan nanti kalian mendapat profit disana jadi bisnis itu enggak cuman melihat tentang cafe ataupun hal yang instan selanjutnya adalah pertambangan next kalau pertambangan ini bisa dibilang perlu perizinan yang ketat ya enggak cuman karena banyak sekali tambang-tambang ilegal dan nanti berujungnya ke ceruji seperti itu atau dikasuskan kemeja hijau makanya untuk pertambangan ini disarankan kalau kalian silakan berjelas perizinan ataupun yang lain seperti itu gitu teman-teman oke next nah baik teman-teman yang selanjutnya adalah inovasi baru atau perang dengan kompetitor disini ada red ocean strategi dan juga blue ocean strategi nah di red ocean strategi ini coba di klik lagi red ocean strategi ini merupakan sebuah rencana bisnis untuk membantu suatu produk yang bertahan istilahnya yang sudah ada kemudian diinovasikan lebih baik sedangkan blue ocean dia menciptakan barang yang belum ada barang yang belum diminta sebelumnya saya contohkan red ocean kenapa disebut red ocean itu karena istilah red red itu bisa digambarkan sebuah darah makanya dia benar-benar perang sampai mati-matian seolah-olah seperti itu untuk mencari customer untuk dia mengembangkan usahanya nah red ocean ini dia itu kalian pasti paham ya namanya produk apple dia kan istilahnya lebih mudah daripada nokia daripada samsung dia kan lebih mudah tapi kemudian dia masuk ke bisnis hp dia memiliki inovasi gimana sih caranya orang yang memakai produk apple itu terlihat gagah gimana orang yang memegang apple ini terkesan bahwa orang tersebut adalah orang yang berduit atau mungkin orang yang mempunyai jabatan karena saya sendiri pun merasa jika ada orang menggunakan apple secara gak langsung alam bahasa dari saya itu kayak wah orang itu pasti kaya orang itu pasti berduit orang itu pasti pemikirannya maju orang itu pasti pemikirannya apa istilahnya modern itu beneran saya dari alam bahasa dan saya seperti itu nah itulah repression gimana caranya barang yang sudah ada kalian kembangkan lagi inovasinya layaknya mie ayam mie ayam itu banyak banget tapi kalian mencoba hal yang baru seperti gajoan itu kan oke mbak Amara terima kasih oke nah gajoan itu kan mie ayam bisa juga mie apa ya mie ayam apa bukan sih saya ngertanya mie ayam ya meskipun dengan inovasi ayahnya yang dipungkus dengan pangsit atau yang lain seperti itu nah itu namanya red ocean strategy kemudian ada blue ocean strategy yakni mencari usaha yang belum ada itu nanti resikonya memang juga berat karena belum tentu barang yang kalian ciptakan itu diterima oleh pasar itu resikonya tapi ketika barang tersebut dapat memberi manfaat memberi kebermanfaatan atau efektifan bagi orang lain kalian lah yang nanti akan dicari seperti itu oke next ini di next aja bisa tadi udah saya jelasin beberapa nah oke ini yang tiga model bisnis itu ada distributor manufaktur dan franchise nah bisa klik lagi tipe distributor itu dia layaknya reseller dan dropshipper kalian bisa berbisnis tanpa menggunakan modal uang cuma modal kuota dan juga mulut itu udah bisa silahkan lihat potensi apa sih yang ada di desa kalian atau di sekitar kalian oh dia punya percetakan oh dia punya keracinan orang-orang zaman dulu itu saya gak bilang apa ya istilahnya kolop teknologi tapi hampir rata-rata orang itu cuman yaudah barang laku enak gitu mereka gak memiliki yang tentang instagram ads atau mungkin facebook ads atau mungkin tiktok bahkan tiktok ya belum tentu mereka memikirkan itu nah kalian itulah yang nanti bisa memasakkan produknya itulah yang dinamakan distributor kalian bisa berbisnis tanpa memiliki barangnya tanpa memiliki uang ya butuh uang sih cuman buat beli kuota dan juga nanti kalian mungkin transportnya atau yang lain tapi dalam hal ini kalian belum gak usah bikin pabriknya dulu gitu cukup kalian itu yaudah kalian posting kalian upload dijual ini dijual ini dijual ini aku yakin nanti bakal kalian seolah-olah bakal pemilik bisnis tersebut padahal gak gitu dan itu juga saya lakukan ketika asal-muasal dulu saya berkecimpung di dunia konfeksi seperti itu saya melihat peluang wah setiap mahasiswa ini setiap tahunnya bikin alma mater bikin kawas bikin ini bahkan semua instansi juga kawas atau mungkin yang lain itu mesti gak bakal perdot mesti mereka juga bakal bikin setiap tahunnya dari situlah saya juga mengembangkan saya pekerja sama dengan vendor kemudian hingga saat ini alhamdulillah sampai sekarang masih bahkan juga memiliki mesin sendiri memiliki orang juga sampai seperti itu dimulai dari gak ada apa-apa sampai ada apa-apa seperti itu maksudnya ada apa-apa itu ada orang yang ada barangnya yang akan saya cetak udah ada seperti itu nah itu hebatnya di distributor kalau manufaktur itu dia lebih kalian bikin bisnisnya bikin usahanya bikin pabriknya kemudian kalian jual itu bisa kalian manfaatkan dalam artian oke makasih Pak Amara kalian kalian manfaatkan antara B2B atau B2C dalam artian gini bisnis to bisnis kalian menjual ke pedagang atau mungkin ke orang apa ya kulaan itu apa sih pengepul ya mungkin pengepul kayak misalnya ada kalian jualan barang A kemudian dijual ke pengepul dijual lagi sama dia atau pemilik tokonya gitu nah itu namanya B2B bisnis to bisnis kalian yang memproduksi barang kalian menjual tapi menjualnya ke orang yang memiliki toko lagi seperti itu B2B atau B2C B2C itu bisnis to consumer yakni kalian menjual barang ke konsumen langsung konsumen akhir jadi bener-bener gak ada yaudah putus sampai konsumen ini doang itu namanya manufaktur kemudian ada franchise yakni kerjasama kerjasama antara usaha yang sudah ada kalian misalnya bikin bacaan atau war windu itu kan udah ada kalian buat franchise itu tapi ya tadi kalian punya harus ada kerjasama harus punya MOU kalian harus bikin perjanjian karena franchise itu bukan hanya sembarang kalian punya tokonya kemudian apa istilahnya duit datang atau gitu ya kalian harus punya kesepakatan beberapa pendapatan yang harus kalian terima setorkan ke franchise-nya atau mungkin yang lain seperti itu nah itu adalah tipe-tipe distributor manufaktur dan franchise model bisnis ya tapi yang paling enak adalah distributor karena apa kalian tidak punya uang kalian istilahnya gak punya pabriknya tapi kalian bisa menghasilkan barangnya kalian bisa istilahnya yang gak cuman apa ya istilahnya cuman foto aja foto posting udah kelar gitu bahkan ada cerita dikit temen saya itu dia main di dia main di koi ya dia main permainan koi dia suka ikan dia posting punya temennya yang dia adalah curahkan ikan juga dia gak punya ikannya tapi dia posting dia posting 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 dia akhirnya juga dapet gede juga cuman dari posting doang makanya temen-temen ini bisa menjadi apa ya motivasi buat temen-temen yang nantinya mabba juga silahkan pikirkan hal yang ada di sekitar kalian hal yang ada di kanan-kiri kalian apa sih yang menguntungkan dan mereka cari gitu gak punya gak punya uang buat modal gak apa-apa kalian punya modal mulut dan juga punya kuota posting aja foto jebret posting nanti siang atau besoknya lakukan lumayan kalian posting lagi barangnya besok apa kejual kan lumayan hasil seperti itu oke next ini karena berhubung postingnya mepet nanti ini ppt-nya bisa temen-temen bisa dibaca lagi buat besok yang BMC mungkin temen-temen udah ngerti ya tapi ini bisa langsung di next aja gak apa-apa segmentasi value proportion channel customer ini bisa buat besok ketika kalian menyukuhkan ke temen-temen yang Maba atau audience next aja next nah sharing pengalaman oke kita masuk ke sini ya biar cepat next oke nah disini akan saya sharing beberapa hal yang pernah saya lakukan saat di SDP dulu yang pertama adalah pemilihan ketua dulu waktu itu kan dibagi menjadi beberapa kelompok nah banyak yang dari 5 kelompok itu 4 yang gak mau dipilih ketuanya akhirnya saya coba menggunakan aplikasi spinner mereka namanya saya masukkan kemudian saya pilih di melalui yang pilih itu sistem ketuanya siapa dan job listnya apa itu nanti dipilih menggunakan sistem itu lebih mudah dan juga nantinya lebih gak terkesan kayak memaksa banget karena itu yang pilih sistem dan fair itu sifatnya fair gitu dan alhamdulillah dengan itu itu malah jadi seru grup itu malah yang tadi kan itu habis saya share seperti itu saya dulu kan online saya hp-nya itu saya video apa sih namanya aku screenshot tapi model video itu rekam saya rekam nah itu saya tinggal ke belakang itu udah ada chat banyak di grup masing-masing ada 5 grup itu mereka pada chat ya karena itu tadi pada udur lah atau gak lain karena ya itu tadi akhirnya pada mereka setuju yang jadi si A yaudah si A seperti itu itu lebih gayeng dan lebih gak terlalu kesan oke terima kasih oke teman-teman nah ini sebenarnya saya mau menjelaskan lebih banyak tapi karena dukung waknya sudah habis maka nanti teman-teman bisa mungkin kalau misalnya mau apa ya lihat beberapa yang pernah saya gunakan triknya itu bisa cek di BPD-nya aja gak apa-apa tapi terkait BMC BMC karena sebenarnya mau bahas tapi berhubung waknya mepet jadi gak bisa gitu sih gitu ya teman-teman silahkan nanti bisa dilihat aja BPD-nya terutama yang BMC karena banyak sekali yang belum paham tentang isiannya seperti itu gitu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf bila tipe berdaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih teman-teman semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kak Andin atas penyampaian materinya tadi yang sangat luar biasa mantap banget nih teman-teman materi yang telah disampaikan oleh Kak Andin tadi tentunya banyak ilmu baru nih yang bisa kita terapkan bisa kita tiru untuk di kepemanduan kita besok oke tanpa harus berlama-lama lagi ya Kak langsung aja kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sesi tajam kolom untuk teman-teman fasilitator yang ingin mengajukan pertanyaannya silahkan bisa langsung mengaktifkan fiturize hand atau mengetikan pertanyaannya di kolom komentar jangan lupa ya teman-teman akan ada hadiah untuk penanya yang beruntung baik dipersilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya oke disini udah ada beberapa teman-teman yang Raisa ini Kak nanti kita pilih tiga penanyaan tercepat terlebih dahulu ya silahkan untuk yang paling pertama ini Kak Latif Nurohman silahkan untuk mengajukan pertanyaannya Kak Latif oke cek-cek suara masuk ya ini ya masuk Kak oke halo Mas Andin selamat siang halo gimana Alhamdulillah ini aku mau tanya sih mas ini kan besok kita ngadepin mabah ya kita gak tau juga latar belakang mabahnya kayak gimana terus mabahnya tuh sifat aslinya kayak gimana nah hal yang paling sering kita temuin sebagai fasilitator atau mungkin saya yang pernah berpengalaman jadi pemandu di PKKMP tahun lalu tahun 2 tahun yang sebelumnya gitu kadang tuh kita mendapatkan maswa yang emang bener-bener diem jadi walaupun kita udah memakai trik-triknya yang Mas Andin kasih gitu tetep aja diem gak ada kabar sama sekali gitu mungkin kalau kita telepon juga gak ada respon lah nah kira-kira dari Mas Andin sendiri ada gak salah buat ngadepin mabah kayak gitu terima kasih oke oke baik terima kasih Mas Latif atas pertanyaannya ya ini hal yang wajar yang biasanya muncul saat SDP eh bukan SDP atau mungkin menjadi saat kita menjadi pelatihan ataupun yang lain nah untuk hal tersebut memang agak sulit jujur memang agak sulit tapi dulu saya pernah melakukan hal tersebut tentang orang yang seperti itu bener-bener di telepon tuh gak bisa di telepon bisa di WA juga itu akhirnya saya menggunakan ya mohon maaf saya sedikit agak curang yakni saya menggunakan nomor milik teman saya untuk ngecat saya menggunakan nomor teman saya untuk ngecat orang tersebut untuk menanyakan gitu untuk menanyakan yang berkaitan dengan perkuliahan menanyakan tentang perkuliahan dan itu saya lakukan beneran saya lakukan nah memang agak licik sedikit ya karena hal tersebut apa namanya di luar gitu di luar dari SOP-nya seperti itu tapi nanti orang itu nanti kelihatan ketika online ataupun yang lain itu bisa kelihatan ketika online yaudah baru kita sambar baru kita sambar lewatnya apa ya tadi lewat WA milik WA-nya orang lain gitu nah untuk karakteristik juga tadi kan bertanya gimana sih mengenali karakteristik ya nah dulu saya pernah melakukannya dengan cara dulu teman-teman saya suruh share Instagram semua saya share Instagram suruh membos Instagram-nya semua akunnya apa nah disitu saya buka disitu saya buka oh orang ini sukanya ini orang ini sukanya kayak gini akhirnya saya melakukan pendekatan dengan yang tadi saya lakukan seperti itu mas Hatip jadi jika orang tersebut tidak bisa dihubungi cobalah menggunakan nomor lain dan jangan jangan menggunakan identitas IPNG atau bahkan kalian halo saya dari panitia SDB itu udah auto kalian diblokir auto makanya saya menggunakan nomor nomor lain yang istilahnya saya dulu itu beranggapan apa ya istilahnya saya tingkatnya saat SM saya menggunakan kata-kata itu untuk mengelabui gimana cara masuk ONY dan akhirnya direspon sama dia dan saya tanya kegiatannya akhirnya saya di bles pakai akun saya yang asli pakai nomor saya yang asli baru akhirnya dia menjawab oh gimana mas ada gimana mas ada apa-apa mas seperti itu beneran ini bener-bener jadi pada tahun kemarin seperti si latif agak curang dikit sih oke siap mas makasih banget selamat ya mas oke oke dari Kak Latif sudah terjawab ya Kak Latif ini jawaban dari Kak Andin ya sudah oke terima kasih Kak Latif atas pertanyaannya dan Kak Andin atas jawabannya kita lanjutkan ke penanyaan selanjutnya ini ada dari Aulia Milah silahkan Kak Aulia untuk mengajukan pertanyaannya terima kasih halo Mas Andin halo kok nanti rubah sih aku mau ngelajuin pertanyaannya lah misal yang pertama misal kita tuh mabahnya tuh susah gitu kan kalau dia pakai cara kayak nakut-nakutin mabah kayak misal ini tadi kamu gak ada apa sertif loh kalau misal gak ngejain penugasan ya itu tuh sebenarnya itu tuh efektif gak tau Mas yang pertama harus yang kedua aku nanya lagi kalau kita nabahnya itu gak ngejain penugasan karena dia itu lagi misalkan ada penugasan pertama kan kayak bikin BNC nah itu dia tuh lagi kayak bener-bener kayak misal buntu atau gimana apakah kita perlu kayak ngebantu mereka buat brainstorming ide atau gimana gitu Mas makasih aduh oke terima kasih Kak Oli Amila atas pertanyaannya mohon maaf Kak Andin itu masih kemute silahkan Kak Andin untuk memberikan jawabannya oke baik terima kasih atas pertanyaan yang jajukan nah memang bisa dibilang cara tersebut efektif tapi ada tapinya juga soalnya keseringan membuat seperti itu langgan bahwa dikit-dikit enggak menerima set dikit-dikit kayak silahkan kalian gunakan kalian melakukan perjanjian terlebih dahulu saat awal saat awal melakukan pertemuan jika memang benar-benar enggak bisa dihubungi di cek dulu apakah nomornya aktif atau enggak seperti itu jadi di awal silahkan lakukan kontrak kalian bisa melakukan kontrak jadi sebelum jauh kebelakang jauh kebelakang kalian itu kok tiba-tiba tidak aktif atau apa di awal dulu kalian jeblosin dulu kalian kontrakin dulu bahwasannya nanti akan ada sesi seperti ini ini tanda tangan materi dah kalian tunjukin atau mungkin dengan kasus seperti itu mungkin ini pernah dilakukan juga ya sama Mas Hatip dan teman-teman saat mengurusi acaranya yang lain seperti itu nah itu di kontrak tadi mungkin ditulisin tidak mendapat sertif untuk pelulusan selanjutnya pelulusan esoknya atau apa itu cara efekif juga karena itu adalah hukuman konsekuensi seperti itu nah konsekuensi selanjutnya bahwasannya nilainya akan rendah untuk masa orientasinya seperti ini itu nanti akan berkesinambungan dengan pelulusan silahkan kalian uji seperti itu enggak masalah asal asal kalian bilang kontrak dulu di awal kalian kontrak dulu dengan mabah-mabahnya bahwasannya ada kayak gini nanti di akhir kalian tunjukin kamu udah ngasih kontrak ini terus kamu ngasih gimana nah dengan hal tersebut nanti dapat meminimalisir tingkat apa ya alah dikit-dikit dihancam dikit-dikit dihancam kalian tunjukin aja suratnya seperti itu gitu sih kalau denda berupa uang kayaknya enggak enggak masuk gitu mungkin dendanya lebih ke denda sosial atau mungkin apa ya denda mungkin enggak dapat sertif atau yang lain seperti itu sih tapi yang jelas silahkan kalian kontrak di awal jika mereka masih bandel masih ngeyel enggak mau keluar tunjukin suratnya kemudian mungkin silahkan mau ancam mungkin ancam yang lain tapi jangan berlebihan ancam yang lain tapi jangan berlebihan seperti itu oke terima kasih Kak Andin atas jawaban yang telah diberikan dari Kak Aulianila apakah pertanyaannya sudah terjawab atau ada tanggapan lagi yang pertanyaan kedua belum eh apa sih pertanyaan kedua lagi terima kasih misal anak-anak itu kayak misalkan pertama penugasan pertama kan disuruh bikin bisnis model kanvas terus anak-anak itu misal kayak dia itu males gitu lo nyari ide atau mungkin dia enggak ada ide atau gimana itu kita kayak perlu enggak sih ngelakuin pendekatan sama banyak kayak ngajak bensur ide atau biar kayak ya we tugas-tugasmu kayak gimana oke oke sorry-sari enggak denger ya tadi oke disitu perlu perlu banget perlu banget pendekatan kenapa mereka enggak mau ngelakuin apalagi mereka bisa update status tapi enggak jawab kalian online tapi enggak sakit nah perlu namanya pendekatan ya seperti tadi contohkan dia ada Maba yang apa namanya misalnya dia bikin story tentang apa silahkan kalian komen tapi komennya jangan bahas kayak misalnya ayo dong kerjain juga SDB orang males nanti kalian coba misalnya dia bikin status dalam malam eh itu lokasinya dimana kamu tanya-tanya yang sinkron dengan apa yang mereka lakuin apa yang mereka sukain atau bikin yang mereka bikin story lakuin aja apalagi besok edit gimana kalau misalnya kalian bertemu dengan offline itu mungkin lebih enak misalnya kalian ayo kumpul makan makan ayo kumpul dong sini ada apa misalnya pembahasan atau yang lain tapi misalnya agak dimiripin jalan-jalan happy jangan masuk ke lingkup apa namanya SDB nya biar mereka itu lebih relax tidak tegang dan tidak males itu perlu pendekatan khusus tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang kalian mau perlu pendekatan khusus misalnya dia aku malas ya kalian jelasin mungkin jelasinnya lebih kesenangnya jangan cuman eh nanti dapet sertif dapet ini dapet ini tapi bagi orang malas sertif itu gak ada gunanya beneran sertif itu gak ada gunanya karena saya pernah merasakan seperti itu saya pernah merasakan jadi orangnya jadi orang yang malas itu saya pernah merasakan merasakan bahwa Allah sertif apa saya pernah gitu tapi ketika orang tersebut bilang ketika dulu pas mos saya mos aku ya di FB itu bilang eh kok kumpul bareng saya kan suka makan orangnya kan lagi kok di cakir saya suka akhirnya saya mau dan saya mengerjakan apa yang dilakukan apa yang disuruh oleh orang tersebut orang yang istilahnya menjadi fasilitatornya tadi nah itulah itulah caranya jadi kalian gunakan pendekatan yang lain jangan kalian seblosin atau kalian omongin nanti dapat yang mungkin benefit yang sekiranya malah gak penting bagi orang-orang yang males karena dulu saya pernah nge-lamin seperti itu gitu ya oke mas terima kasih sama-sama sudah terjawab ya kak Aulia sudah mbak oke terima kasih kak Andin dan kak Aulia Mila ini masih ada satu yang raksin ini kak Andri kak Bapuswi Bisono silahkan kepada kak Bapuswi Bisono untuk mengajukan pertanyaannya eh terima kasih untuk waktunya saya ingin bertanya soal ini kita akan diadakan pada ini ya beberapa individu dan juga beberapa kepala dari mabak-mabak itu pada lataknya beda-beda kemantuan soal saya belum masuk ya putus-putus ya diketik aja mungkin atau coba diulangi lagi oke sekarang sudah seles belum aman-aman oke 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 saya ulangi oke ini kan dihadapkan ke beberapa individu mungkin sekitar 15 orang mabak itu kan juga memiliki prinsip patak dan karakter yang beda-beda juga kan apa yang sering saya alami di kemantuan itu ini seringnya mereka itu rangkum dibaget di kontrak awal itu ya nah menurutku itu kalau kita bikin kontrak itu kita sebagai masalah terlalu kaku ya saya kira kurang kurang luas gitu kasarannya nah bagaimana sih kita itu apa ya kayak mereka bikin mereka bersatu kompak kita ajak gini nah kita ajak diskusi enak kita juga nersenya juga enak dan mungkin tipsnya yang yang gimana ya itu enak terus kayak enggak terlihat kaku itu gimana terima kasih terima kasih Kak Bagus atas pertanyaannya dari Kak Andin bisa diterima dengan baik ya Kak pertanyaannya ya dikit-dikit saya paham maksudnya baik silahkan Kak Andin baik tadi yang ditanya Kak semisal biar enggak kaku banget ya semisal mau pembahasan karena berbagai watak banyaknya watak mereka dan juga tentang kontrak lagi terkesan kaku ya seperti itu ya Mas Bagus oke baik nah memang sedikit untuk yang tadi masalah kontrak memang sedikit kaku jadi bilang seperti itu ada benarnya nah untuk menanggulanginya tersebut kalian kan besok saya mau tanya dulu besok kalian full online atau offline untuk yang menjadi fasilitatornya mungkin hybrid sih Mas nanti ada offline-nya juga ada online-nya kita nah terserah Mabah dan Fasil Mas maksudnya kita offline boleh online boleh maksudnya kita menyesuaikan aja nah ini yang pertama semisal ini kan memang nggak semua Mabah mau ya untuk mengikuti apalagi kegiatan seperti ini yang misalnya bikin profes atau yang lain yang pertama itu biasanya kalau aku lakuin kalau aku pernah lakuin ya karena berbeda watak yang pertama aku lakuin itu cari orang yang bisa menjadi andalan dulu dari sekian banyak orang pasti ada yang bisa jadi leader untuk semuanya dan kelihatan kok nanti kelihatan di grup atau apa itu nanti yang muncul itu siapa kelihatan nah setelah kalian sharing siapa yang menjadi leadernya kita cari anggotanya nah di anggotanya itulah nanti yang agak berat terutama di wataknya apalagi mereka males ataupun yang lain jika mereka nanti apa istilahnya nggak mau ngerjain gitu ya nah kalau dibikin kontrak nanti kaku nah mungkin kalian beranggapan seperti itu nah untuk hal tersebut silahkan bisa melakukan games-games yang istilahnya nggak istilahnya games-games seruan yang mungkin bisa dilakukan saat hybrid entah itu offline maupun online gitu nah di inspire juga kan ini berhubung ini teman-teman dari inspire semua kan yang fasilitas kalian bisa gunakan games yang pernah dilakukan HRD kalian bisa gunakan games yang pernah dilakukan HRD dulu ada games yang seru-seruan tebak-tebaan atau apa yang bukan tebak gambar yang dulu ya bukan dunia siapa itu atau mungkin kepalanya siapa bukan itu yang benar tebak-tebaan yang bisa ranking-rankingan untuk awal mula itu sebenarnya sudah bisa itu bisa buat games saat awal mungkin ketemuan biar yang lain atau mungkin jika kalian atau jika kalian berkumpul menjadi satu ketika bisa benar-benar dikumpulin itu akan lebih enak nanti bakal ada seru-seruan disitu kalian bikin konsep games dulu saya sarankan untuk bisa games dulu buat teman-teman yang ada silahkan gitu ya sifatnya canggung gak apa-apa mau dibikin kontrak nanti misal mau diberitahu semacam pemberitahuan juga gak apa-apa langsung dikontrak di standar tangan mungkin sifatnya lebih kaku kalian games dulu baru memberitahuan buat menetralisir buat melevealkan satu level dengan kalian biar gak ada jarak diantara kita maksudnya diantara Mabah dan juga kita tahu seperti itu jadi untuk mendinginkan dulu itu bisa dilakukan dengan games itu sih untuk online dulu memang aku pakai game juga di awal tapi ya cuman games-games biasa dan kemudian aku sharing tadi ketuanya siapa kemudian cari anggotanya dan anggotanya aku jabri semua aku jabri sendiri-sendiri yang paling berat itu tadi aku harus mengenali wataknya bener-bener aku jabri satu-satu aku simpan nomornya setiap mereka bikin story saya komen saya komen saya komen baru mereka lebih akrab dengan saya seperti itu jadi ketemu aku itu gak meluluk tentang tugas tapi menanyakan hal yang lain misalnya hobinya dia main-main kemana kayak aku komen terus kemudian ada timbal balik mas ikut nongkrong yuk disini sampai segitunya yang tadinya gak mau atau bermalas-malasan dia malah ngajak nongkrong dia no problem itu jadi bisa menggunakan teknik tersebut untuk teman-teman yang bener-bener males kalian save kalian komen jangan komen yang sdp langsung tentang perkaitan dengan program sdp silahkan tanyakan dengan hobinya mereka mungkin ada ya cewek yang digituin itu juga ada terus gimana nanggulanginya ya sewacarnya tanya-nya sewacarnya tanya-nya jangan reko-reko yuk main nanti tak jemput sdp atau di blog atau di blog kayak gitu itu sih gitu bagus gimana nih dari kebabu sudah terjawab bertanyaannya Alhamdulillah sudah ini ya mungkin kalau offline tadi kita ini ya kayak kayak mungkin kita lebih kenal lebih dekat gitu dulu ya kalau offline ini kalau konteksnya offline kalau online mungkin dari games games tadi ya kalian bisa komentar dari statusnya dari dia bikin story apa sih komen aja komen yang sifatnya komen biasa jangan komen yang aneh-aneh nanti auto di blog tapi cewek biasanya elfil kalau cewek kalau kita komen itu kan kadang nanti dikira ini dikira itu ya gitu lah tanya selacarnya aja terima kasih mas Andin si haus sama-sama oke terima kasih mas Andin untuk jawabannya dan bagus ya untuk pertanyaannya sayang sekali ya ini untuk waktu sesi tanya-jawab kita sudah habis ini kakak Andin oke mungkin bisa dilanjut di lain waktu ya berhubung waktu sesi tanya-jawab kita sudah habis dan tadi juga sudah ada tiga penanya ya nanti bisa kita lanjutkan lagi di lain waktu maka saya mengucapkan terima kasih kepada kak Andin atas jawaban-jawabannya yang telah diberikan dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya semoga jawaban dari kak Andin tadi dapat menjawab pertanyaan teman-teman semua ya dan mohon maaf kepada teman-teman fasilitator yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan selanjutnya perkenankanlah saya untuk membacakan kesimpulan atas materi yang telah disampaikan tadi fasilitator merupakan seseorang yang memiliki peran untuk mengembangkan orang lain di dalam suatu kelompok perannya tidak hanya sebagai pemberi informasi melainkan juga untuk memahami tujuan kelompok terkait dan membantu kelompok tersebut untuk mencapai tujuan yang akan dicapai selain itu fasilitator juga merupakan seorang pemimpin dalam kelompok tersebut setiap sifat seorang fasilitator akan sangat berpengaruh kepada anggota kelompoknya sifat asertif seperti percaya diri win-win solution dan merasa satu level merupakan beberapa tips pendekatan ke audiens ala keandin dan bisa diterapkan oleh seorang fasilitator selanjutnya untuk pengembangan ide bisnis sendiri merupakan suatu hal yang tidak sulit karena setiap ruang lingkup memiliki potensi bisnisnya masing-masing untuk bersengan kompetitor sendiri ada dua inovasi yang bisa wira usahawan pilih bisa dengan metode blue ocean strategy maupun red ocean strategy untuk bisnis kelompok sendiri bisa dilakukan dengan pengkoordinatoran yang baik diawali dengan pemilihan ketua pembagian job desk masing-masing anggota dilanjutkan dengan apresiasi di setiap prosesnya dan adanya prinsip belajar bersama dalam kelompok tersebut baik itu tadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya boleh nih dari Kak Andin untuk memberikan sepatah dua patah kata atau motivasi dan tips and trick nih untuk teman-teman fasilitator agar bisa mengikuti jejak kepemimpinannya Kak Andin nih jejak apa ya fasilitatornya Kak Andin tadi langsung aja ya kepada Kak Andin saya bersilakan oke terima kasih buat teman-teman buat Kak Maris ya oke nah dari saya pribadi untuk tadi ya tadi yang masalah kendala silahkan di PPT nanti bisa diset juga di bawah ada beberapa tips juga hal apa yang bisa dilakuin yang pernah saya lakuin juga dan itu berhasil juga nah untuk kata-kata bagi teman-teman fasil silahkan jangan egois jangan istilahnya memandang kalian itu benar kalian itu pintar kalian itu bisa karena belum tentu apa yang kalian sampaikan itu istilahnya ada yang lebih bisa menyampaikan itu jadi kalian menyampaikan A argumen A ternyata ada yang bisa membalas itu Mabanya jadi jangan menarik kesimpulan sendiri jangan menarik kesimpulan sendiri mintalah bantuan dari Mabah juga untuk menarik kesimpulan agar hubungan kalian juga istilahnya makin erat dan juga makin terjamin dan buat teman-teman karena berhubung ini dari UKMF Inspire sendiri ini juga istilahnya entrepreneur jangan sampai teman-teman Mabah menilai bahwa fasilitatornya dari UKMF Inspire seperti ini karena itu nanti berkelanjutan untuk kalian pengganti kalian besok masa jabatannya juga berganti gunakan itu untuk investasi kalian gunakan itu untuk investasi calon Bbit-Bbit Inspire calon Bbit-Bbit kompetitor yang nantinya dapat memahami F.E atas atau mungkin organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi seperti itu jadi jangan sampai istilahnya lah-lah luah terserah dengan keadaan berisifatlah kritis dan selalu update jangan sampai maka kalian bersesan seperti tetap semangat jaga kesehatan aku yakin kalian bisa semua dan sukses untuk acara SDP entrepreneur dan semuanya amin baik terima kasih Kak Andin atas closing statement yang telah diberikan jangan lupa pesan Kak Andin tadi ya teman-teman fasilitator oke demikian tadi ya teman-teman sudah kita lalui bersama sesi penyampaian materi dan diskusi pada kegiatan workshop fasilitator entrepreneurship pada pagi hari ini namun sebelum kita berpisah dengan Kak Andin akan ada sesi penyerahan sertifikat dan sesi foto bersama terlebih dahulu untuk itu kami memohon kepada Kak Andin agar tidak meninggalkan room zoom terlebih dahulu ya Kak dan kepada para peserta workshop fasilitator entrepreneurship dipersilakan untuk segera mengaktifkan kameranya karena sesi foto bersama akan segera dimulai silakan dari teman-teman bisa mengaktifkan kameranya yuk teman-teman aktifkan kameranya yuk oke sembari menunggu teman-teman mengaktifkan kameranya yang pertama ini ada sesi untuk penyerahan sertifikat dari penitia apakah sudah siap oke langsung saja kepada penitia yang bertugas saya persilakan oke teman-teman sudah siap ya kita mulai sesi foto bersamanya saya izin memandu ya Kak satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga oke terakhir ya satu dua tiga baik terima kasih kepada teman-teman panitia saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Andin yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada kita semua semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kak Andin bisa menambah semangat dan motivasi untuk kita agar dapat menjadi seorang wira usahawan muda yang sukses dan juga fasilitator yang memotivasi selanjutnya apabila Kak Andin terdapat kepentingan lain kami persilakan terima kasih banyak Kak Andin terima kasih semangat guys oke tibalah kita oke silahkan Kak Andin terima kasih Kak Andin terima kasih kembali yuhu oke tibalah kita di penghujung acara ya teman-teman namun sebelum itu saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang telah disediakan di kolom chat zoom berhubung seluruh rangkaian acara telah selesai saya selaku moderator memohon maaf atas segala perbuatan maupun perkataan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya demikianlah acara workshop fasilitator entrepreneurship student development program 2022 saya mewakili rekan-rekan yang bertugas maun undur diri terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati